motor GP Italia bakal berlangsung pada 2 Juni 2019 bisa dikatakan sirkuit Mugello tempat berlangsungnya motor GP Italia ini merupakan kandang dari Valentino Rossi pembalap monster energi Yamaha ini merupakan raja motor GP Italia Rossi telah mencatatkan tujuh kemenangan di sirkuit Mugello ada tahun lalu ia finish di posisi ketiga tak hanya itu pembalap berusia 40 tahun tersebut juga sudah meraih tujuh full possession belum ada rider yang mampu mendekati catatannya tersebut Rossi juga tercatat sebagai lap dengan catatan waktu tercepat di sirkuit Mugello dia mampu melahap satu lap disana dengan catatan waktu 1 menit 46 detik pada 2018 saat melalui pol Valentino Rossi membuat sebuah pengakuan jujur terkait persaingannya di motor GP 2019 dengan Mark Marquez jelang bergulir motor GP Italia di sirkuit Mugello pada 2 Juni mendatang Rossi berharap bisa bersantai dulu ke pantai dan pulang ke rumahnya di Mugello namun harapan itu susah diwujudkan karena saat ini yang dipikirkannya hanya sirkuit dan sirkuit saja tak bisa saya sangka mungkin besok pergi ke pantai pasti cukup menguntungkan katanya dengan ada bercanda seperti dikutip Christ Rossi mengatakan komentarnya ini bukan berarti dirinya sudah malah dalam mengejar gelas juara dunia dengan motor GP lawan Marquez dia mengaku sudah tahu bagaimana bisa bersaing bagi Rossi Marquez menjadi problem terbesar buat semua pembalap setidaknya ada dua masalah yang dideteksi jadi penghalang untuk jadi juara dunia Marquez menjadi masalah besar buat semua pembalap jujur saja tanpa jatuh di Austin dia akan memenangkan empat dari lima balapan yang sudah dilaksanakan dia juga sulit di kalahkan saat bersaing di tikungan terakhir jadi dia sulit buat semua pembalap arkes terkuat dan dia lakukannya di semua kondisi cuaca Rossi juga mengungkapkan masalah kedua yang dihadapinya dalam mengejar gelar perjuara motor GP itu tak lain dengan belum bisa bersaingnya Yamaha dengan rival kita punya masalah dengan mesin perbedaan dengan rival sangat besar para rival terus berbenah dan saya pembalap paling pelan dibandingkan tiga pembalap Yamaha lainnya meskipun begitu kami bisa perbaiki hasilnya luja Rossi Mark Marquez sudah menatap seri balapan di Negeri Pisa itu dengan prediksi yang buruk pembalap berjuluk baby alien itu memprediksi dirinya akan kesulitan ketika melaju pada seri balapan yang digelar di sirkuit Mugello itu semuanya penting dan Mugello akan menjadi sebuah balapan yang kelihatannya tidak seperti limens dan jeres jika mengacu pada sejarah catatan balapan sebelumnya kami akan merasa lebih kesulitan tahun lalu kami terjatuh padahal kami sudah sangat siap untuk bertarung merebut kemenangan hujar dia menambahkan kendatidibayangi catatan buruk dari musim lalu Marquez mengaku tetap akan mencoba untuk mengejar kemenangannya musim ini pada motor Cipitali 2018 Marquez sempat terjatuh dan harus rela finish di posisi 16 saya akan berjuang hingga lap terakhir dan setidaknya saya memiliki mesin untuk membuat saya melaju lebih baik tahun ini ke Marquez setelah melewati lima balapan pertama di motor Cipi musim 2019 Marquez berhasil menempati di posisi paling atas kelasmen pembalap tapi keunggulannya atas para rival tak jauh sang juara dunia cuma terpaut 8 angka di depan David Scioso di belakang dan Dovi ada Alex Rin terpaut 20 poin dari Mark dan Valentino Rossi tertinggal 23 angka sejauh ini belum ada dua sengit antara Marquez dan Dovi seperti terjadi berapa kali di musim 2018 namun buat Marquez Rider Ducati itu tetap jadi pesaing utama lawan paling berbahaya sekali lagi adalah Dovi Scioso dan para pembalap lain seperti Puan Tartaro dan Ted Fusi ucap Marquez dalam wawancaranya dengan marka setelah itu ada Alex Rinpo oleh Dino Rossi juga akan berada dekat sana di di persaingan menjadi juara dunia tapi pembalap yang paling saya anggap bahaya adalah Dovi Scioso setelah lima balapan tidak ada pembalap yang tampil benar-benar menonjol lanjut Rider Repsol Honda asal Spanyol itu Marquez juga menilai persaingan musim ini makin berat dengan menunjukkan penampilan Rider Rider muda jika sampai lengah sedikit saja pembalap-pembalap muda itu akan menyeruak ke depan jika anda kehilangan fokus dan berada di posisi lima pembalap-pembalap muda itu akan muncul dua atau tiga pembalap sangat cepat memenangkan tiga balapan terlihat bagus tapi kami saat ini cuma unggul delapan angka dari posisi dua tambah Marquez Andrea Dovi Scioso gagal memberi perlawanan kepada Mark Marquez di motor GP Perancis dan harus finish kedua Rider Ducati ini tidak bisa mengambil resiko terlalu jauh Dovi Scioso finish kedua dalam balapan di sirkuit Lumen Marquez menjadi juara sementara Danilo Petrucci finish ketiga usai sempat bertarung dengan Dovi Scioso sebagai pemenang Marquez nyaris tak tersentu pada balapan ini kecuali di enam putaran pertama dimana pembalap Resolini sempat menghadapi perlawanan dari Jack Miller sisa balapan dilalui dengan cukup nyaman Dovi Scioso sendiri mesti susah payah memperbaiki posisi setelah sempat turun ke urutan tujuh pada putaran pertama dari posisi star keempat hingga akhirnya dia harus puas finish dengan jarak 1,984 detik di belakang Marquez Dovi Scioso mengungkapkan bahwa dalam hal laju motor potensi sebenarnya cukup besar untuk bersaing dengan Marquez hanya saja dia gagal menemukan setelan yang nyaman sejak sesi latihan pertama perasaan di atas motor memang tidak spesial sejak hari Jumat kemarin kecepatannya sih ada tapi saya tak cukup nyaman untuk tampil menangkan di balapan ungkapnya dikutip kreis saya tak bisa menempel Marquez dia sedikit lebih cepat dan saya tak mau mengambil rasiko jengkaraman ban soft menurun terlalu banyak di akhir balapan finish kedua bagus sih tapi saya sebenarnya menginginkan lebih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!